Terima kasih Bahkan boneka tersebut sudah diberi nama oleh pemiliknya, yakni bernama Tiffany, Klui, dan juga Rayleigh. Koleksi boneka tersebut milik seorang ibu rumah tangga asal kota Cimahi, Jawa Barat bernama Sandra Susan. Berawal dari kecintaannya terhadap boneka sejak kecil, Sandra mulai mengumpulkan boneka-boneka tersebut dari tahun 2000-an. Koleksinya pun bukan sembarangan, selain berasal dari berbagai negara seperti Amerika, Australia, Jepang, dan Eropa, bahkan untuk beberapa boneka memiliki sertifikat layaknya akte kelahiran manusia pada umumnya. Seperti boneka yang bernama Klui yang dilahirkan kembali pada 28 April 2015 di Hewet, Australia dengan berat 2,3 kg. Boneka-boneka koleksianya terbuat dari berbagai bahan. Ada yang terbuat dari campuran vinil dan silikon atau terbuat dari plastik, karet, dan porselen sehingga butuh perawatan khusus untuk setiap bonekanya. Harga persatunya pun cukup fantastis dan bervariasi mulai dari kisaran 3 juta hingga 10 juta rupiah. Untuk mempercantik koleksinya itu, Sandra bahkan membuat sendiri beragam rumah-rumahan boneka yang disesuaikan dengan karakternya masing-masing boneka. Selain itu juga perlu perawatan khusus boneka. Boneka tersebut perlu baju yang khusus sehingga memerlukan bajet ratusan ribu per bulan. Menurut Sandra Susan, dirinya sengaja mengkoleksi ratusan boneka karena menyukai dan hobi terhadap berbagai jenis boneka, bukan untuk hal-hal spiritual seperti yang saat ini tengah trending spirit doll. Karena pada dasarnya mengumpulkan boneka seperti boneka bayi tersebut untuk menghilangkan depresi seperti kehilangan anak ataupun anak sudah pada besar. Bu, ini kan lagi tren tentang adopsi boneka spirit doll. Menurut ibu sendiri seperti adopsi? Spirit doll itu sih tergantung kembali kepada orang yang mengadopsinya. Tujuannya dia mengadopsi boneka itu untuk apa? Kalau misalnya hanya untuk koleksi, tidak masalah. Karena dari ribuan tahun yang lalu pun, anak-anak sudah diperkenalkan untuk main boneka. Ini hanya sebagai mainan atau hiburan atau hobi sampai sekarang ini. Tapi perkembangan menjadi berbeda. Karena mungkin seperti spirit doll itu kan aslinya bukan dari Indonesia, tapi dari negara Thailand. Namanya Lutip. Nah itu dia memang diisi oleh pendeta di blessing. Nah itu katanya berisi arwah. Tetapi kalau saya bukan dari Asia, boneka-boneka saya dari Jerman, Amerika, Eropa lah. Sehingga hanya di koleksi aja untuk hiburan. Karena pada awalnya boneka ini, yang kita sebut ribondol ini, itu dipakai untuk terapi orang-orang depresi. Ibu berusia 58 tahun ini berharap masyarakat jangan menganggap pengkoleksi boneka disamakan dengan spirit doll. Karena koleksi boneka hanya untuk hiburan semata saja. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV